Raja Silat Jilid 24 Menurut apa yang didengarnya dari Li Lo Ojiye itu apakah benar ayahnya bernama si pancingan emas Sakti Lim Cheong? Tetapi Lim Teo mau tidak mau harus mempercayai juga apa yang diucapkan oleh Li Lo Ojiye itu karena Toa Elo Ojin Keng serta kedua baris syair itu memang sama sekali tidak salah, kalau tidak bagaimana Lim Teo bisa merasa begitu sedihnya setelah mendengar perkataan tersebut. Saat ini muncul kembali seorang perempuan tunggal yang mengaku sebagai susioknya, bagaimana Lim Teo mau percaya dengan demikian saja? Setelah termenung berpikir beberapa saat lamanya mendadak dia bertanya, kau menyebut dirimu sebagai susiok, lalu si cangkul pualam liseng itu apamu? Sudah tentu dia adalah suhengku, sahut si perempuan tunggal dengan cepat. Tetapi dia adalah anak murid dari Hoa Supek sedangkan aku adalah ahli waris dari Lok Yang. Hoa Supek dengan suhuku orang-orang dunia Kang Ou menyebutkan sebagai Au Hei Siang Hiap, akhirnya Hoa Supek menemui ajalnya di tangan si Hoa Siou tujuh jari sedangkan suhuku mengasingkan diri di atas gunung Buliang San, 30 tahun kemudian baru menerima aku sebagai murid maka itu aku orang sama sekali tidak mengenal diri Li Suheng, sampai kali ini dia menolong nyawaku waktu itulah aku baru tahu, dan aku tahu pula kalau Jiye Suheng sudah menemui kekalahan di tangan Bian Pian Siou sehingga dia mengasingkan dirinya, aku benar-benar ikut bersedih hati atas kejadian yang dialaminya itu. Lin Teo yang mendengar dia sedang membicarakan tentang perguruan dari ayahnya dan mendengar pula kalau. Perkataan Li Lo Oje yang mengatakan sudah tentu dia mau percaya atas perkataan tersebut, mendadak dia merasakan keringat yang mengucur keluar semakin deras air mukanya berubah jadi pucat pasi keadaannya seperti baru saja menderita satu penyakit yang semat berat. Si perempuan tunggal Tau Hang yang melihat wajahnya ada sedikit tidak beres dia menjadi sangat terperanjat sekali. Su Tekau kenapa tanyanya? Lim Teo tidak menjawab, lama sekali dia memperhatikan diri si perempuan tunggal itu kemudian bagaikan kilat cepatnya dia jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Su Siok harap suka memaafkan segala kebuatan dari Lim Teo yang telah menyakiti hati Su Siok, ujarnya dengan tersengguk-sengguk menahan isak pangisnya. Bila mana di lain waktu aku berbuat salah kembali kepada Su Siok harap Su Siok suka memaafkan. Selamanya si perempuan tunggal ini belum pernah mendapatkan penghormatan sedemikian rupa, apalagi Lim Teo pun merupakan orang yang dirindukan siang malam tidak terasa lagi wajahnya berubah jadi merah padam. Cepat bangun, cepat bangun, serunya dengan gugup. Tidak usah banyak adat, tidak usah banyak adat. Dengan cepat dia mengulur tangannya untuk membimbing Lim Teo bangun tetapi tak jauh dari badan Lim Teo mendadak dia menarik kembali tangannya ke belakang sedang air mukanya berubah semakin merah lagi. Kalau titik kalau titik kalau sutit sudah tahu kedudukanku, lain kali kenapa harus terbuat salah lagi kepadaku apa maksud dari perkataanmu itu ujarnya terputus-putus. Lim Teo segera bangun berdiri, ujarnya dengan nada gemetar. Kiranya orang yang baru saja mengejar dirimu itu adalah anak murid dari si Huasyo tujuh jari yang sudah mencelakai. Su Chowaku, sekarang aku sudah tahu dia adalah musuh besarku, aku punya alasan untuk membalas dendam ini. Sekalipun Sute tidak membunuh dirinya, aku beserta Su Heng pun akan membinasakan dirinya. Ujar si perempuan tunggal sambil tertawa. Apalagi pembunuhan serta perampokan yang terjadi baru-baru ini dunia Kangou di mana setiap kejadian itu meninggalkan tanda ular merah adalah perbuatan dari dirinya. Orang yang sudah menemui ajalnya di bawah serangan dari pedang hitamnya itu sudah hamat banyak sekali. Bila mana orang ini tidak dibunuh buat apa meninggalkan bencana di kemudian hari. Oh oh titik kiranya begitu, ujar Lem T.O.U. jadi paham kembali duduknya perkara. Tidak aneh kalau di dalam petinya berisikan penuh dengan emas serta uang perak, kiranya harta tersebut dia dapatkan dengan jalan merampok. Berbicara sampai di sini mendadak dengan pandangan mati yang amat tajam, Lem T.O.U. memperhatikan diri si perempuan tunggal itu. Lama sekali baru terdengar dia menghela nafas panjang. Susiok, apakah kau benar-benar mau membunuh dia orang? Tanyanya ragu. Mandengar perkataan tersebut si perempuan tunggal jadi merasa keheranan. Sute, jika didengar dari ucapanmu agaknya kau tidak punya maksud untuk membinasakan dirinya. Tanyanya, aku bukannya bermaksud demikian, bahkan maku sudah bisa melihat kalau dia bukanlah manusia dari kalangan lurus. Sahut Lem T.O.U. gelengkan kepalanya lantas menhela nafas panjang. Sudahlah, biar aku lepaskan dia orang supaya dia orang bisa membalas dendamnya terlebih dahulu, sambungnya kemudian. Susiok, sampai waktu itu kau janganlah menyalahkan aku sudah turun tangan kejam terhadap dirinya. Saat ini si perempuan tunggal T.O.U. Hong, sudah menangkap kalau di dalam perkataan dari Lem T.O.U. ini mengandung maksud-maksud tertentu, sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar dan memandang dirinya dengan sangat tajam sekali. Sute, serunya keras. Inilah kesalahanmu bila mana ada urusan cepatlah beritahu dengan berterus terang, buat apa kau ragu-ragu. Jikalau Susiok memerintahkan aku berkata, aku terpaksa akan mengatakannya keluar, ujar Lim T.O.U. kemudian dengan wajah yang serius sekali. Tahukah Susiok siapakah nama dan orang ini? Mendengar perkataan itu si perempuan tunggal segera merasakan hatinya tergerak seluruh tubuhnya gesmetar dengan amat kerasnya sedang air mukanya berubah sangat hebat, agaknya dia sudah merasa amat tegang sekali. A-A-A titik apa tanyanya sepatah demi sepatah? Apa dia orang si san apa namanya san ci siye? Sehabis berkata deagan pandangan matanya yang amat tajam sekali dia memperhatikan diri Lim T.O.U. dan menantikan jawabannya, tetapi dia pun takut kalau perkataan dari Lim T.O.U. ini akan menusuk hatinya. Pada saat ini Lim Theo pun dengan sepasang matanya yang amat tajam sedang memperhatikan diri si perempuan tunggal, empat buah mata bertemu jadi satu masing-masing merasakan hatinya tergetar dengan amat kerasnya, tetapi sebentar kemudian sudah diliputi oleh rasa yang amat tegang dan berat sekali. Pada waktu itulah dari atas puncak bukit tampaklah berkelebatnya sesosok bayangan hitam yang berkelebat datang dengan sangat cepatnya. Lim Theo segera menemuinya, teriaknya dengan keras. Susiok, kau tanya dirinya saja. Di dalam sekejap saja bayangan hitam itu sudah melayang ke arah perahu tersebut sudah tentu yang datang bukan lain adalah si Raja Wali Sakti dari Gunung Air Losan San Cisye adanya. Dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun begitu tubuhnya mencapai tepian perahu, pedang hitam yang ada di tangan kanannya dengan dasyat melancarkan serangan menusuk tubuh si perempuan tunggal itu. Gerakannya amat ganas dan buas sekali sehingga sukar diduga sebelumnya. Melihat hal itu dengan cepat Lim Theo melancarkan satu pukulan menangkis datangnya serangan tersebut. San Heng tahan dulu, teriaknya keras. Sudah tentu si Raja Wali Sakti dari Gunung Air Losan ini tahu akan lihainya serangan, tubuhnya dengan cepat melayang turun dari ruangan perahu, dia benar-benar merasa terkejut bercampur gusar. Dia sama sekali tidak menyangka kalau orang yang menyebut dirinya sebagai saudara ini di dalam sekejap saja sudah menjadi bisul di atas ketiak, perubahan yang terjadi secara mendadak ini benar-benar membuat hatinya merasa sangat gelusar sekali, seluruh tubuhnya gemetar dengan amat kerasnya. Lim Theo tidak mau ambil peduli atas kemarahannya itu ajarnya lagi dengan keras. Harap San Heng mau mendengarkan dulu perkataan Chai He, yang benar Chai He bukan seorang pelajar yang gagal ujian, pada kentongan ketiga nantipun kau tidak perlu menemui orang yang sudah membalikan perahumu itu, karena orang tersebut adalah Chai He sendiri. San Chisye mendengar perkataan tersebut untuk sesaat lamanya tidak mengucapkan sepatah kata pun cuma saja kelihatannya air mukanya yang pucat pasi kini sudah berubah menjadi hijau ke biru-biruan. Sebenarnya persahabatan kita sesaat sebelum bertemu susyoku ini adalah persahabatan yang betul-betul, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari susyokmu saat ini aku sudah menganggap dirimu sebagai penjahat penyebab bencana yang harus dibasmi dari muka bumi. Ingat nyawa kasih Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan tinggal satu tahun saja, sampai saat itu kau harus menggunakan pedang hitamu untuk berusaha mempertahankan nyawamu. Mendengar perkataan dari Lim Teo ini San Chisye semakin gusar, bentaknya. Aku San Chisye sanggup menerima kematian pada saat ini juga, ayoh mulai turun tangan. Sambil berkata pedangnya dilintangkan ke depan, dari sepasang matanya memancar keluar sinar yang amat tajam memperhatikan diri Lim Teo. Kau jangan keburu jual lagak di sini, bentak Lim Teo pula. Perkataanku belum aku ucapkan selesai jikalau bukanya aku sudah mendapatkan pesan dari ibumu mungkin pada saat ini kau sudah mati tenggelam di dasar sungai. San Chisye yang mendengar Lim Teo mengungkap kembali soal ibunya tidak terasa lagi ia dibuat tertegun juga, sehingga pedang hitam yang ada di tangannya pun sudah diturunkan lagi ke bawah. Lim Teo menghembuskan napas panjang, ujarnya lagi. Di dalam sebuah lembah batu di atas gunung busan aku sudah menemukan seorang perempuan yang sudah hampir menemui ajalnya karena terkena siksaan dari si penjahat naga merah, saat sebelum meninggal dia meminta pertolonganku untuk mencari kau seorang yang bernama San Chisye yang merupakan putranya, dia pun minta aku menyampaikan kepadanya kalau musuh besar yang sebenarnya adalah Kyuling Wakau dari Gunung Im San dan bagaimana persoalan dendam yang sudah terjadi di antara kalian aku sendiri juga tidak tahu. Sekarang aku sudah menjelaskan seluruh persoalannya, dan beri waktu satu tahun kepadamu untuk membalas dendam ini, setelah genap satu tahun aku bisa datang kembali untuk mencari balas dendamku terhadap dirimu. Saat ini si perempuan tunggal yang ada di samping tidak berbicara, dia cuma menangis terseduh dengan amat sedihnya, karena dia tahu pemuda berbaju hitam yang ada di hadapannya sekarang ini adalah San Chisye keponakannya yang sudah amat lama dicari-cari. Setelah mendengar perkataan dari Lim Teo itu San Chisye termenung berpikir sebentar, mendadak dia tertawa dengan amat seramnya agaknya dia orang sama sekali tidak percaya kalau ibunya sudah menemui bencana seperti apa yang telah diceritakan itu. Kau berdasarkan apa mau membalas dendam terhadap diriku tanyanya dengan suara yang amat dingin. Aku sudah berbuat kesalahan apa terhadap dirimu. Lim Teo yang melihat serempuan tunggal dibuat menangis oleh sikap keponakannya yang sangat dingin itu di dalam hati dia sudah merasa kurang senang, dia merasa si penjahat yang gemar membunuh dan berbuat jahat ini sudah seharusnya menemui kematiannya. Kini mendengar perkataannya yang amat dingin itu seketika itu juga membuat dia benar-benar jadi marah. Kau tidak usah banyak bacot. Bentaknya dengan amat marah. Apa kau kira terbunuhnya Sucowiku Hoasyong dari Oheis yang hiap oleh Suhaumusi Hoasyo tujuh jari aku orang dilarang membalasnya? Jikalau kau adalah seorang manusia yang mengetahui situasi cepatlah lipat kuping menyembunyikan ekor berlalu dari sini. Setahun kemudian aku bisa pergi mencari dirimu. San Chi Siye segera menggetarkan pedang hitamnya sehingga memperdengarkan suara dengungan yang amat nyaring sekali laksana suara pekihkan harimau dan naga yang membubung ke angkasa diiringi suara tertawa seramnya yang amat mengerikan. Ha 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 ha. Kiranya kau adalah anak murid dari Liseng si tua bangka itu, ejeknya dengan suara keras. Ormongan besarmu itu sungguh menarik sekali didengar. Sebetulnya untuk sementara waktu aku masih menaruh rasa tidak tega terhadap Liseng si tua bangka itu siapa tahu ini hari terayata sudah bertemu dengan manusia pengkhianat semacam kau. Kau cuma mendatangkan bencara buat perguruanmu sendiri, aku harus turun tangan menyingkirkan dirimu dari muka bumi ini. Berkata sampai di sini warna kehijau-hijauhan yang menghias wajahnya dengan perlahan lain mulai membesar, pedangnya digetarkan siap melancarkan serangan dasyat menubruk ke atas jubah lim teowu. Saat itulah terdengar si perempuan tunggal tau hang sudah membentak keras. Cixiai jangan. Dia bukan anak murid dari Liseng Lisuheng, apa yang dikatakan olehnya adalah suatu urusan. Yang benar-benar sudah terjadi, kau cepatlah pergi, kau tidak mungkin bisa menangkan dirinya. Berbicara sampai di situ tidak tertahan lagi dia menangis terseduh-seduh. Keadaan Yauk amat menyedihkan ini tidak urung membuat lim teowu yang menonton di samping merasakan hatinya perih juga, akhirnya hatinya pun jadi lembek. Susyok, kau jangan begitu terharu, hiburnya dengan halus. Aku tahu orang yang berada di hadapun kita sekarang ini adalah satu-satunya saudara dari Susyok yang masih hidup, bagaimana aku tega untuk turun tangan membinasakan dirinya? Cuma saja dosa yang dia perbuat sudah bertumpuk-tumpuk, aku tidak bisa melepaskan dia dengan begitu saja. Tetapi jikalau di dalam satu tahun ini dia bisa berubah sifat dan jadi orang baik sehingga mendatangkan keberuntungan buat umat manusia sudah tentu sekalipun hatiku keras seperti baja juga akan lumer tak berbekas. Si perempuan tunggal yang mendengar perkataan dari lim teowu ini dalam hatinya segera tahu kalau lim teowu sudah memberikan satu kesempatan hidup buat diri San Cie Cie, di dalam hatinya jadi amat girang. Tanpa memperdulikan bagaimana keadannya sekarang mendadak di angkat kepalanya berteriak. San Cie Cie, kenapa kau masih tidak cepat-cepat mengucapkan terima kasih atas kebaikan budinya ini? San Cie Cie yang melihat si perempuan tunggal menangis dengan amat sedihnya dalam hati dia merasa kalau dalam hal ini pasti ada sebab-sebabnya kalau tidak, tak mungkin ada orang menangis dengan begitu sedihnya. Tetapi ketika dia mendengar setiap kali si perempuan tunggal memanggil dirinya dengan kata Cie 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 terus, tidak urung alisnya dikerutkan rapat-rapat juga. Kau adalah setan yang baru saja lolos dari serangan pedangku mentaknya dengan suara berat. Jikalau bukannya li elo ojie si tua bangka itu datang pada waktunya pada saat ini nyawamu sudah berada di tanah akhirat, kau orang itu manusia macam apa? Ayoh pergi, mengeca dulu, kau kira wajahmu cantik dan tidak ada tadingannya? Cie Cie Cie, kau kira tu ayamu adalah kekasihmu? Sungguh tidak tahu malu, muka tebal, perempuan tunggal, hati-bati kau, jika berani panggil aku dengan sebutan Cie Cie, jangan salahkan aku akan turun tangan kejam terhadap dirimu. Mendengar suara makian yang benar-benar kurang ajar dan kasar ini si perempuan tunggal jadi amat malu dan gemas sekali. Cie Cie, teriaknya hampir-hampir kalap. Aku adalah bibimu kenapa kau begitu kurang ujar? San Cie Cie, kau jangan coba-coba memaki dengan menggunakan kata-kata yang kotor lagi, teriak Lim Teo yang ada di sampingnya memberi peringatan keras. Dia adalah susok juga merupakan bibimu, dia orang sudah memintakan belas kasehan untuk tidak membunuhmu, kenapa kau sekarang memaki bibimu dengan kata-kata yang demikian kotornya dan kasar sekali? Kau sudah tidak mau hubungan antara bibimu dengan keponakan di antara kalian berdua? Mendengar perkataan ini San Cie Cie dengan perlahan mengalihkan sinar matanya ke atas wajah si perempuan tunggal. Pada waktu yang lalu dia belum pernah memperhatikan dirinya dengan cesermat, kini setelah memperhatikannya dengan teliti secara samar-samar di dalam benaknya terbayang kembali wajah dari ibunya yang berkelebat dengan cepatnya, bahkan dia merasa bahwa wajah dari perempuan tunggal ini mirip dengan wajah ibu kandungnya. Goncangan hati yang amat keras dan mengharukan ini seketika itu juga membuat hatinya tergetar keras sekali, sepasang matanya dengan perlahan menjadi basah dua titik air mati mulai membasahi kelopak matanya dan menetes keluar membasahi pipinya. Si perempuan luagali yang melihat kejadian ini dalam hatinya betul-betul merasa terharu, air mati sejak semula sudah mengucur dengan ras. Tetapi agaknya San Cie Cie dapat mengendalikan dirinya kembali saking girangnya pada ujung bibirnya tersungging suatu senyuman. Mendadak San Cie Cie angkat kepalanya dan berteriak keras dengan amat sedih dan seramnya serunya. Aku San Cie Cie tidak berayah dan tidak beribu, tidak ada sanak dan tidak ada keluarga dan tidak ada bibi segala, aku San Cie Cie kecuali suhu seorang siapapun tidak dikenal. Pedang hitam yang ada di tangannya mendadak digetarkan, di dalam sekejap saja sinar gemerlap yang menyilaukan mati berkelebat memenuhi seluruh ruang A dan menekan kedua orang itu dengan dasyatnya. Lim T. O. U. serta si perempaan tunggal sama sekali tidak menyangka dia bisa berbuat demikian, mereka bersama-sama menjadi amat terkejut sekali. Si perempuan tunggal yang pernah merasakan kelihayan dari ilmu pedang hitam ini, melihat datangnya seragan dari pedang pusaka tersebut ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan perahu dan meloncat keluar dari ruangan tersebut. Sebaliknya Lim T. O. U. yang diserang secara tiba-tiba dalam hati merasa sangat terkejut sekali. San Cie Cie Kau mencari mati bentaknya dengan gusar. Dia tidak menyingkir maupun menghindar, menanti sinar kehitam duaan itu mengurung badannya, dengan cepat tenaga murni yang ada di dalam tubuhnya disalurkan keluar, dengan menggunakan tenaga tujuh bagian sepasang telapaknya mendadak di balik, kemudian dengan diikuti satu hawa pukulan yang tak terhingga dasyatnya menyambut datangnya serangan tersebut. Si Raja Wali Sakti dari Gunung Ailosan ini sewaktu melihat Lim T. O. U. ternyata hendak menggunakan sepasang kepalannya menerima datangnya serangan pedang hitamnya itu, di dalam hati dia segera mengira pastilah akan terbinasa di bawah serangannya, sehingga darah beraceran di atas tanah, tenaga dalamnya segera ditambahi dengan dua bagian bersamaan pula bentaknya keras. Aku mau lihat siapa yang cari mati. Mendadak dia merasakan angin pukulan yang dilancarkan oleh Lim T. O. U. ini merupakan angin pukulan tenaga im tetapi juga tenaga yang di dalam kelunakan ada kekerasan membuat seluruh serangan yang dilancarkan olehnya terasa kena terhalang. Baru saja dia merasakan keadaan sedikit tidak beres. Mendadak angin pukulan dari Lim T. O. U. sudah dilipat gandakan sepuluh bagian, pedang hitam di tangannya tidak sempat ditarik kembali ujung pedangnya segera terkena bentrok dengan hawa angin pukulan yang melanda datang. Segera terasalah seluruh tubuhnya tergetar amat keras sehingga sukar ditahan, apalagi yang lebih celaka lagi. Ternyata angin pukulan itu melampaui ujung pedang lantas menekan ke atas dadanya. Rasa terkejutnya kali ini bukan alang kepaang, dia tahu untuk menyingkir tidak sempat untuk menghindar ke belakang juga tidak berguna. Di dalam hati dia segera mengambil keputusan watuk beradu jiwa. Tekanan hawa pukulan ini semakin lama semakin memberat sehingga hampir-hampir membuat dia sukar untuk bernapas. Tetapi dahia yang sudah kebiasaan menirukan sifat dari si huasyo tujuh jari yang amat dingin dan sombong membuat keadaannya pada saat ini dari dingin kaku jadi ganas dan amat buas, tidak takut mati. Terang-terangan dia tahu dirinya bakal tidak sanggup watuk menangkis datangnya serangan tersebut dia malah paksakan diri untuk berbuat demikian. Di dalam sekejap saja dadanya terasa amat mual dan kepalanya amat pening, tetapi dengan menggigit kencang bibirnya sehingga keluar darahnya dia angkat telapak kirinya dengan menyalurkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk menangkis serangan tersebut. San Chi Siye sebetulnya sudah memperoleh didikan dan perawatan langsung dari si huasyo tujuh jari dikarenakan si huasyo tujuh jari sudah menaruh seluruh harapannya yang terakhir di tangan San Chi Siye ini, karena tenaga pukulan yang dilancarkan oleh San Chi Siye dengan seluruh tenaga ini seperti juga sedang mengadu jiwa, keadaannya tidak dapat dipandang remeh. Jikalau digantikan dengan orang lain, di dalam keadaan seperti ini walaupun dia berhasil menerima datangnya serangan tersebut tetapi tidak urung tergetar mundur juga beberapa langkah ke belakang. Tetapi Lim Tau bukanlah manusia sembarangan, melihat San Chi Siye berbuat demikian dia segera tertawa dingin. H.E.B.E. kau masih ketinggalan jauh serunya. Baru saja diakerahkan hawa murninya untuk menekan lebih dasyat lagi mendadak terdengar si perempuan tunggal sudah menjerit keras. Lim T.O. jangan. Lim T.O. secara tiba-tiba menjadi sadar kembali dengan tergesa-gesa dia pentangkan telapak tangannya ke samping kemudian dengan meminjam kesempatan ini tubuhnya meloncat keluar. Tetapi sebelum hawa pukulannya ditarik semua, tiba-tiba, P.L.A.S. Dua gulung angin pukulannya sudah menghajar kedua samping tubuh perau tersebut diikuti suara ledakan keras yang menggetarkan seluruh ruangan. San C.S.E. yang tidak berhasil menarik kembali serangannya seketika itu juga membuat hawa pukulannya dengan dasyat menghajar di atas ujung perau sehingga terhajar hancur berantakan. San C.S.E. mengira Lim T.O. takut menerima serangannya sehingga tidak terasa lagi dia tertawa panjang. Lim Heng kenapa tidak menerima seranganku itu ejeknya bangga. Siapa tahu baru saja dia selesai berkata dari kedua sisi peraunya mendadak terdengar suara ledakan laksana ambruknya gunung dan cebolnya bendungan membuat seketika itu juga menggetarkan seluruh ruangan. Dari dalam sungai mendadak bergolak dan menyemprot ke atas pancuran air setinggi 20 kaki yang disertai ombak yang menggulung dengan dasyatnya. Keadaan pada waktu itu benar-benar amat menyeramkan sekali. San C.S.E. yang melihat kejadian itu saking kagetnya seluruh air mukanya sudah berubah pucat pasti bagaikan mayat. Dia tahu tenaga dalam yang dimiliki Lim T.O.U. sekarang ternyata benar-benar dasyat sekali sehingga sukar diukur. Dia tidak berani memikirkan bagaimana akibat yang bakal diterima apabila tenaga yang sangat dasyat itu bersarang di badannya. Sewaktu dilihatnya pulair sungai bergolak dengan amat dasyat sehingga membuat seng perahunya montang-manting dengan hebatnya, dia jadi kaget. Bukankah dengan demikian perahunya telah menemui bahaya? Aduh, perahuku teriaknya keras. San C.S.E. kau masih tidak mesagelinding dari tempat ini terdengar suara Lim T.O.U. memberi peringatan. Aku memberi waktu satu tahun buatmu untuk mengubah sifat-sifatmu Yawuk jahat itu, perahu ini sejak ini hari adalah milikku. San C.S.E. mana mau mengalah dengan begitu saja, dia jadi amat gelusar sekali. Tetapi hanya di dalam waktu sekejap saja kembali ada dua gulung ombak Yawuk amat dasyat menerjang badannya, dia orang Yawuk tidak mengerti ilmu di dalam air dengan cepat tubuhnya meloncat naik ke atas lantas berkelebat menuju ke tengah sungai sejauh tiga kaki. Setelah itu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang paling lihai dia berjalan mengelilingi perahu tersebut, dia tidak berani mendekati tetapi tidak tega pula untuk ditinggal pergi terpaksa dengan mendongkol berputar terus di sekeliling tempat tersebut. Si perempuan tunggal yang melihat sikap serta tindak tanduk dari keponakannya itu dalam hati merasa amat cemas dan sedih sekali, baru saja di dalam pikirannya memikirkan akan sesuatu itu mendadak terdengar Lim Teo sudah tertawa kembali. San C.S.E. kau masih tidak mau menggelinding pergi dari sini bentaknya. Sepasang telapak tangannya bersama-sama melancarkan serangan kembali ke arah depan terasalah serentetan dasiran angin yang amat tajam menghajar ke atas permukaan air membuat sekeling tempat tersebut segera timbul gelombang yang amat besar menggulung keras ke atas tubuh San C.S.E. San C.S.E. sudah tentu tidak berani menerima datangnya gulungan ombak itu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi terpaksa tubuhnya sekali lagi meloncat menuju ke arah tepi sungai. Di tengah suara tertawa terbahak babak dari Lim Teo itulah tampak dua gulung ombak yang keras menggulung kembali di tengah sungai membuat perau tersebut jadi tenang kembali. Hei! San C.S.E. terdengar Lim Teo berteriak lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Lebih baik kau cepatlah pergi dari sini, tetapi kau harus ingat apa yang sudah aku ucapkan pasti akan kulaksanakan benar-benar setahun kemudian aku pasti akan pergi mencari dirimu. Jikalau mulai saat ini kau sudah tidak berbuat jahat lagi maka sampai-maka sampai waktunya aku akan melenyapkan permusuhan dan bersahabat dengan dirimu, tetapi bila mana kau masih terus berbuat kejahatan. Hem, hem kau boleh merasakan pukulan dasyatku yang akan menghancurkan badanmu. Un C.S.E. mana pernah menerima hinaan seperti ini. Cuma saja dia tahu dirinya tidak bakal bisa menangkan lari Lim Teo karenanya dia cuma berdiri termangu-mangu di tepi sungai tanpa bergerak sedikit pun juga. Lama sekali barulah dia secara tiba-tiba jatuhkan diri berlutut menghadap ke arah barat daya kemudian lantas Samlil mengangguk-anggukan kepalanya dia berkata. Oh oh oh, suhu, tecu tidak bisa memenuhi harapac kau orang tua lagi, lebih baik kau orang tua menghilangkan maksud hatimu untuk menyingkirkan diri tiat bok baisu serta sukok mo piau. Semua urusan kita bicarakan di kemudian hari saja. Selesai berkata dia bangkit berdiri dan mengangkat pedangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu perlahan-lahan dia ulurkan tangan kirinya ke depan. Cisye, kau mau berbuat apa terdengar si perempuan tunggal segera berteriak keras Sam Cisye cuma tertawa dingin dengan amat seramnya dan suara tertawanya itu tajam sehingga mendirikan bulu Roma. Tampaklah di antara bar kelebatnya sinar pedang yang berwarna hitam, jari kelingking dari tangan kirinya sudah tertabas putus. Kau mau berbuat apa sahutnya dengan ketus hehehe titik. Hitung-hitung saja aku sudah kecudang di tangan bangsa cilik silim itu tetapi mulai sekarang juga aku mau berganti nama dan berlatih giat. Tiga tahun kemudian jika aku tidak berhasil membinasakan kau lim teol bangsa cilik, aku segera akan bunuh diri seperti keadaan jariku ini. Sehabis berkata dia memperdengarkan kembali suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan kemudian baru putar tubuh dan berlalu dari sana dengan diringi suara suitan panjang yang menyayatkan hati. Untuk beberapa saat lamanya Lim Teo Ucuma bisa saling berpandangan dengan si perempuan tunggal tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun, mereka sama sekali tak menyangkasan Cisye sebetulnya seorang manusia yang begitu dingin, kaku dan amat jumawa sekali. Lama sekali baru terdengarlah si perempuan tunggal menghela nafas panjang. Sutit, ujarnya. Kau sudah mendatangkan bencana yang tidak terkira buat hari mendatang. Haa dia bilang tiga tahun sebaliknya aku sudah pergi mencari dia setahun kemudian sahut Lim Teo U sambil tertawa ringan. Aku rasa dia yang sudah mengangkat sumpah sebelum ilmu silatnya berhasil menyamai dirimu dia orang tak mungkin akan memperlihatkan dirinya sehingga berhasil kau temui. Lim Teo Ucuma mengangguk, dia tertawa lagi. Dia tidak ingin membicarakan persoalan ini kembali, sinar matanya dengan perlahan beralih ke dalam ruangan perahu itu dan ujarnya dengan perlahan. Susyok, perahu ini aku serahkan kepadamu untuk mengurusnya, dia adalah keponakan dari Susyok sudah seharusnya perahu ini aku serahkan kepadamu. Si perempuan tunggal mana mau menerima barang-barang tersebut kini tujuannya yang dicita-citakan sejak turun gunung sudah terlaksana tetapi hal itu pun cukup mendukakan hatinya. Mulai hari ini dia cuma ingin mengembara saja karenanya dengan perlahan dia gelengkan kepalanya. Aku tidak mau barang-barang ini, biarlahkah saja yang mengambil keputusan. Sekali lagi Lim Teo Ucuma paksasi perempuan tunggal itu untuk menerimanya kembali dia menggelengkan kepalanya. Lim Teo Ucuma melihat di dalam hatinya sudah mengambil ketetapan dia pun tidak dapat memaksa lebih lanjut lagi segera pikirnya. Baiknya aku pergi ke gunung busan saja, untuk sementara waktu aku titipkan harta kekayaan tersebut jadi satu dengan harta kekayaan miliknya Hek El Ootoa, di kemudian hari jika aku rasa berguna saat itulah baru mengembil. Keluar kembali. Berpikir sampai di situ dia tidak menolak kembali. Mendadak dalam benaknya teringat akan sebuah peti besi yang dipasang kunci, sehingga ujarnya kemudian. Di dalam ruangan perahu ini semuanya ada enam buah peti hitam yang diantaranya sebuah peti terkunci. Bagaimana kalau kita menggunakan waktu yang luang ini untuk membukanya dan lihat-lihat apakah sebenarnya isi peti itu? Ehem titik sahut si perempuan tunggal. Mereka berdua segera berjalan memasuki ke dalam ruangan. Lim TOU lalu mengaatkati peti-peti yang tak terkunci itu ke samping dan akhirnya mengangkat peti yang terakhir ke tengah ruangan kemudian dengan menggunakan kekuatan jarinya merusak gembok tersebut. Lim TOU dengan perlahan membuka tutup peti itu, terasalah serentetan sinar yang menyilaukan mata memancar keluar dan dalam peti tersebut, terlihatlah satu peti penuh dengan intan permata yang sangat berharga sudah terbentang di hadapan mereka. Pada saat ini Lim TOU sama sekali tidak tertarik dengan intan-intan permata itu sedang si perempuan tunggal pun tidak menyukai barang-barang berharga tersebut, melihat benda itu tak terasa lagi di dalam hatinya merasa kecewa sekali. Dalam anggapan mereka berdua, peti-peti lain yang berisikan intan permata sama sekali tidak dikunci sudah tentu peti terakhir yang terkunci sudah disimpan suatu barang pusaka yang sangat berharga sekali. Siapa sangka isinya pun melulu benda-benda berharga itu saja. Pada waktu ini Lim TOU hendak menutup penutup peti itu tiba-tiba terdengar si perempuan tunggal berseru. Sute tunggu dula, coba di antara intan-intan itu kita mencari beberapa butir mutiara yang dapat menerangi di tempat kegelapan. Dan aku rasa barang itu ada kegunaannya di kemudian hari. Lim TOU yang dapat melihat di tempat kegelapan seperti siang hari saja sudah tentu tidak membutuhkan barang tersebut dia segera menyingkir ke samping. Susio kau carilah sendiri, ujarnya sambil tertawa. Kau suka apa ambillah sesuka hatimu. Aku cuma menginginkan sebutir mutiara saja, yang lain aku tidak mau. Sahut perempuan tunggal tertawa juga. Selesai berkata dia segera berjongkok dan mulai mencari di antara tumpukan intan permata itu tak lama kemudian mendadak tangannya sudah terbentur dengan sebuah benda kars, dengan cepat serunya kepada Lim TOU. Sutit, kemungkinan sekali di antara tumpukan intan permata ini masih terdapat sebuah peti kecil lagi? Coba kau ambillah keluar, teriak Lim TOU dengan cepat. Si perempuan tunggal segera merogoh tangannya ke dalam peti dan mengambil keluar sebuah peti besi berwarna hitam yang kecil dan pif. Di dalam sekali pandang saja Lim TOU bisa melibat beberapa tulisan yang terukir di atas peti tersebut. Hati manusia amat kejam itulah yang dicari manusia. Pada ujung kiri dari peti hitam itu kembali terukir beberapa hurf dari emas. Cian Tok Chin Keng Lim TOU sartasi perempuan tunggal yang melihat adanya kitab pusaka seribu racun pada melengah semua dibuatnya, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang tertulis di dalam kitab tersebut juga tidak mengetahui dari mana sumber ilmu tersebut, cuma saja di dalam hati mereka berdua merasa sedikit berdesir, mereka tahu jika ditinjau dari tulisan yang terukir di atas kitab tersebut tentulah kitab itu merupakan satu kitab yang sangat beracun sekali. Baru seja mereka dibuat termangu-mangu oleh kejadian itu mendadak pada ujung perahu tersebut terdengarlah suara bentrokan yang amat keras sekali membuat seluruh tubuh perahu itu tergetar dengan amat kerasnya, bersamaan pula terdengar suara dari si Raja Wali dari gunung air loh San, San Chi Siye sudah balik kembali. Lim TOU teriaknya dengan suara yang amat keras. Ayo cepat menggelinding keluar, kita bertanding siapa yang lebih lihai di antara kita. Lim TOU sama sekali tidak mengira kalau dia bisa kembali lagi, tanpa ragu-ragu lagi tubuhnya segera meloncat keluar dari ruangan perahu tersebut. Tampaklah suasana di sekeliling tempat itu amat sunyi sekali, sinar rembulan memancarkan sinar dan kerlipan bintang-bintang yang tersebar memenuhi angkasa di tempat itu sama sekali tidak tampak sesosok bayangan manusia pun. Mendadak satu bayangan berkelebat di dalam benaknya, hatinya terasa berdebar amat keras sekali, belum sempat dia mengambil satu tindakan mendadak terdengarlah suara mengaduh dari si perempuan tunggal yang ada di dalam ruangan perahu dengan amat kerasnya. Lim TOU cuma merasakan hatinya seperti ditusuk-tusuk dengan beribu-ribu batang anak panah, dia segera berteriak keras. Sanci siye, kau sungguh kejam sekali. Ternyata sedikit pun tidak salah, dia melihat tubuh si perempuan tunggal sudah roboh di atas ruangan perahu dengan amat kerasnya disusul dengan berkelebatnya sesosok bayangan manusia yang menerjang keluar dari jendela dengan amat cepatnya. Lim TOU menggigit kencang bibirnya, tenaga saktinya disalurkan keluar kemudian dengan menggunakan ilmu. Meringankan tubuhnya dia melakukan peagejaran dengan amat cepatnya dari belakang. Sanci siye tinggalkan nyawamu, teriaknya dengan keras. Dari tempat jauh dia segera melancarkan satu pukulan dasyat ke arahnya, siapa tahu justru. Karena pukulannya inilah membuat Sanci siye mendapatkan kesempatan yang baik untuk meloloskan dirinya pada saat tangin pukulannya mendekati tubuhnya itulah Sanci siye dengan meminjam tenaga pukulan tersebut melayang lebih cepat lagi ke atas tepian. Kemudian dengan sedikit terhuyung-huyung dia melarikan diri masuk ke dalam hutan. Dalam hati Lim Teo benar-benar merasa sangat gelusar sekali, mana dia orang mau melepaskan dirinya dengan begitu saja, langkah kakinya semakin dipercepat. Sereet-sereet berturut-turut dia menutul beberapa kali di atas permukaan air kemudian mengejar dengan cepatnya dari belakang tubuh Sanci siye. Hei Lim Teo bangsa cilik, tiba-tiba bentak Sanci siye sambil menoleh ke belakang dan mengayunkan tangannya. Kau cepatlah pergi menolong susyokmu. Lim Teo dengan cepat mengebutkan ujung jubahnya menjatuhkan senjata rahasia yang mengancam tubuhnya, sebetulnya dia masih ingin pergi mengejar lebih pelanjut tetapi setelah mendapatkan peringatan dari Sanci siye ini, dia baru teringat kembali kalau si perempuan tunggal tadi memang menjerit kesakitan dan rubuh ke atas permukaan ruangan perahu, dia tidak tahu si perempuan tunggal sudah kena dibokong sebagaimana yang dikatakan oleh Sanci siye. Sedikit dia berpikir itulah kakinya menjadi tambah perlahan. Sanci siye bukanlah manusia bodoh, dengan mengambil kesempatan itulah dia lebih mempercepat larinya sehingga hanya di dalam sekejap saja dia sudah meninggalkan diri Lim Teo lebih jauh lagi. Lim Teo yang dikarenakan perhatiannya sedikit bercabang sudah ketinggalan jauh oleh diri Sanci siye dengan cepat dia meloncat maju lebih cepat lagi, tetapi pada saat itu bayangan dari Sanci siye sudah lenyap di balik kegelapan, terpaksa dia putar bada awia kembali ke perahu. Begitu masuk ke dalam ruangan perahu, dia dapat melihat air muka perempuan tunggal itu pucat pasti bagaikan mayat, agaknya dia sedang merasakan suatu penderitaan yang amat berat sehingga giginya saling beradu dengan amat kerasnya. Lim Teo jadi amat cemas sekali, dengan cepat dia membungkukan badannya dan bertanya, Susiok, Susiok bagaimana daaga alu kamu kah sudah terbokong oleh siapa? Lama sekali si perempuan tunggal tidak bisa berbicara, akhirnya dengan paksakan diri dia menjawab juga. Senjata rahasia Dengan cepat Lim Teo membantu dirinya memeriksa seluruh tubuhnya yang berbahaya, akhirnya dia bisa melihat pada kaki kiri serta lengan kirinya masing-masing terhajar dua batang jarum kecil, jarum itu menancap dalam-dalam di dalam dagingnya sehingga cuma ketinggalan sedikit ujungnya yang kelihatan di luar. Dengan sangat berhati-hati sekali dan amat pelitinya Lim Teo membantu dirinya untuk mencabut keluar senjata rahasia itu, setelah dilihatnya di atas ujung jarum itu sama sekali tidak beracun dia baru bisa menghembuskan napas lega. Untung tidak beracun, sehingga tidak begitu merepotkan, ujarnya perlahan. Tetapi sebentar saja dia melihat di atas kelopak matu dari si perempuan tunggal itu tampak tergenang oleh air matu yang dengan sekuatnya sedang ditahan sehingga jangan sampai mengalir keluar dia menjadi bingung. Susyok untuk sementara kau berlega hati hiburnya dengan halus. Asalkan jarum ini tidak beracun aku rasa sebentar saja sudah akan sembuh kembali. Keponakanmu itu benar-benar sudah sangat keterlaluan, sepantasnya dia orang mau tak mau harus dibasmi juga dari muka bumi. Beberapa serkataan dari Lim Teo ini jika tidak dibicarakan masih tidak mengapa, begitu dia berkata demikian si perempuan tunggal itu semikian merasa sedih lagi air matu yang samula cuma menggenang di kelopak matanya kini. Sudah mulai bercucuran, dia segera gelengkan kepalanya dengan perlahan. A-A-A-A-A-A-Ku titik di badanku titik masih titik. Mendengar perkataan tersebut Lim Teo jadi sadar kembali dari lamunannya, mendadak dia mengerutkan alisnya rapat-rapat dan bertanya. Di mana lagi senjata rahasia itu menghajar tubuhmu? Waktu itulah dia baru merasakan urusan agak sedikit memberatkan ji kalau dia harus menghadapi sesama laki-laki. Hal ini bukanlah suatu urusan yang besar, justru si perempuan tunggal adalah seorang gadis yang masih suci, hal ini benar-benar membuat dia orang agak kebingungan. Aku sendiri juga tidak tahu di mana senjata rahasia tersebut berada. Terdengar si perempuan tunggal itu menyahut sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Aku cuma merasa di seluruh tubuhku sudah terkena hajar oleh senjata rahasia tersebut. Sekali lagi Lim Teo merasa terkejut, diam-diam pikirnya. Kini cuma ada satu care saja yaitu suruh ia cabut sendiri jarum-jarum itu tapi kalau tidak dapat bergerak, lalu bagaimana baiknya? Berpikir akan bal ini dia lantas bertanya. Susiok, kau bisa mencabut sendiri jarum-jarum mas itu aku... Lama sekali dia mengucapkan kata-kata aku tanpa dapat melanjutkan kembali kata-kata sambungannya sedangkan wajahnya pun sudah berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting direbus. Si perempuan tunggal Tau Hang yang melihat Lim Teo pun dibuat kikuk sekali dia lalu berpikir sebentar. Begini saja, ujarnya kemudian. Kau keluarlah dulu biar aku coba-coba sendiri. Bagaikan baru saja bebas dari tugas yang berat, Lim Teo U segera berjalan keluar dari ruangan dan berdiri di ujur perahu tidak bergerak, kepalanya didongakan ke atas memandang bintang-bintang yang tersebar memenuhi angkasa, teringat akan asal-usul si perempuan tunggal Tau Hang tak terasa lagi di dalam hati dia menaruh rasa simpatiknya, ketika teringat pula keadaan sendiri pun persis, tetapi apa yang dialami oleh perempuan tersebut mendadak dia menghela nafas panjang. Dia teringat juga diri Lis Yowie sejak dia mengetahui ibu dari gadis itu sudah meninggal hatinya sedikit tidak tenang. Setiap kali mereka bergaul bersama-sama beberapa kali dia hendak memberitahukan berita ini dia agak ragu-ragu dia takut Lis Yowie jadi amat sedih sekali setelah dia. Melanjutkan lamunannya memikirkan diri Tian Pian Xiao Chu, Si Huo Xiu Tujuh Jari, San Chi Xie dan lain latanya pada saat teringat kalau perjanjian pada bulan 5 tanggai 5 sudah tidak jauh di dalam hati dia segera mengambil keputusan untuk segera berangkat menuju ke Chin Jan. Dia berpikir-berpikir terus mendadak teringat kembali. Akan kerbaunya yang sudah lama sekali dititipkan kepada orang lain, kenapa sekarang juga dia tidak mau pergi ke sana membawanya kembali walaupun tempat itu amat jauh tetapi. Dengan kecepatan dari gerakan tubuhnya sekarang tidak lebih dari 2 jam kemudian Subah bisa kembali ke sini. Setelah mengambil keputusan itu dia lanjut berteriak. Titik Susiok, kau menemui kesukaran. Dari dalam ruangan sunyi senyap tak terdengar suara sahutan, sekali lagi Lim T.O.U mengulangi pertanyaannya akhirnya terdengar juga suara jawaban dari si perempuan tunggal Tau Hang yang lemah dan halus itu. Sudah ku cabut keluar 3 batang, M.A.A. masih-masih. Ada-masih ada lagi. Lim T.O.U yang mendengar sudah. Dicabut keluar 3 batang diam-diam dia merasa sedih juga buat diri perempuan tunggal ini, kini mendengar pula kalau masih ada lagi yang belum tercabut saking kagetnya keringat dingin sudah mengucur keluar membasai keningnya. Susiok kau bersabarlah sedikit serunya dengan gugup. Cabutlah dengan perlahan aku rasa sesudah jerum mas itu dicabut keluar, luka itu dengan cepatnya akan sembuh dengan sendirinya. Sambil berkata dia melepaskan tali obat pemberian dari hak L.O.O. Toa itu dan berjalan masuk ke dalam ruangan perahu. Susiok terimalah ini, serunya dengan membelakangi dirinya. Tali ini adalah suatu obat yang mujarab sekali, bila mana susiok merasa pertahanan badannya semakin berkurang cepatlah makan satu utas, bila mana daya obatnya sudah berjalan maka semangat dan tenaga yang di dalam badan segera akan pulih kembali seperti sedia kalah. Sutik ada urusan yang bakal dibereskan dulu di tepian sana, tetapi sebentar kemudian akan kembali lagi titik selama tinggal, harap susiok jaga diri baik-baik. Baru saja dia siap-siap hendak meloncat ke tepian mendadak dia teringat kembali akan sesuatu. Kalau aku pergi dan Sanchi Sye tiba-tiba balik ke sini bukan kasus yuk bakal celaka? Dia segera gelengkan kepalanya berulang kali dan menghentikan gerakan badannya. Aku tidak boleh pergi, aku tidak boleh pergi, pikirnya lagi. Tidak peduli bagaimanapun aku harus menunggu setelah dia selesai mencabut keluar seluruh jerum yang menghajar badannya. Berpikir sampai di sini dia segera memaki ketololannya sendiri, untuk membetulkan kesalahan tadi dia lalu berteriak kembali. Susiok, aku tidak jadi pergi kau berlegalah bati untuk mencabut keluar jarum-jarum tersebut dengan perlahan-lahan. Terpaksa dia balik lagi di ujung perahu dan duduk di sana menanti. Kentongan keempat dengan cepatnya berlalu tetapi dari dalam ruangan perahu sama sekali tidak terdengar sedikit suara pun, akhirnya Lim T.O.U. tidak bisa menahan sabar lagi dengan cepat dia meloncat bangun. Susiok kau kenapa tanyanya dengan suara yang keras? Dia menanti lagi beberapa saat lamanya tetapi tidak mendapatkan jawaban juga, terpaksa untuk ketiga kalinya dia berteriak kembali tetapi suasana tetap sunyi senyap. Lim T.O.U. merasakan hatinya berdebar dengan amat keras, satu ingatan tidak beres berkelebat dalam benaknya. Susiok, kau sedang apa kau kenapa teriaknya dengan keras? Dari dalam ruangan perahu itu keadaan tetap tenang-tenang saja tidak terdengar suara sahutan. Lim T.O.U. jadi semakin cemas lagi tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke depan pintu ruangan perahu tersebut. Baru saja hendak menerjang masuk untuk melihat apa yang sudah terjadi kembali satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, bagaikan kepalanya digoda martil berat dia merasakan hatinya tergetar amat keras, akhirnya dia membatalkan juga maksudnya itu. Tetapi urusan sudah terjadi di hadapan matanya, untuk tidak masuk melihat keadaan yang sesungguhnya tak mungkin bisa terjadi, di dalam keadaan yang mendesak mendadak dia mendapat satu akal. Anak A.A.A. sudah ada, teriaknya. Saat itu dia sudah mendapatkan satu care yang amat tolol sekali, dia dengan cepat pejamkan matanya lalu dengan jalan merabah-rabah dia berjalan masuk ke dalam ruangan perahu itu. Terhadap keadaan di dalam ruangan perahu itu sudah tentu dia sangat hafal sekali, tanpa membuang banyak waktu dia sudah berhasil mendapatkan tubuh si perempuan tunggal T.O.H. itu. Tetapi sewaktu tangannya terbentur dengan sebuah kulit badan yang sangat halus dan hangat ditambah pula tersiar bau harum yang sangat aneh sekali menusuk hidungnya membuat dia jadi sangat terperanjat. Susiok, suok titik teriaknya keras. Suasana tetap tenang tak terdengar sahutan apapun, walaupun sepasang matanya dipejamkan letapi dia bisa tahu tentunya saat ini perempuan tunggal sudah jatuh. Tidak sadarkan diri dikarenakan tidak dapat menahan rasa sakit yang kelewat batas itu. Di dalam keadaan yang seperti ini menolong orang adalah lebih penting dari segala galanya, dia tidak memikirkan batas susila antara lelaki dan perempuan lagi, dengan cepat dia duduk di atas tanah dan dengan perlahan dan sangat hati-hati sekali dia ulurkan tangannya ke depan, karena takut sudah. Meraba anggota badannya yang terlarang beberapa kali sudah hampir menempel di badan perempuan itu dia menarik tangannya kembali. Diam-diam di dalam hatinya merasa tersiksa. Susiok, dimanakah kepalamu ujarnya kemudian? Bagaimana aku bisa menemukan kepalamu dengan kero meraba begini jika yang saya raba bukan kepalamu urasan bukankah jadi beraber? Mendadak dia mendapatkan satu akal diatau saat ini si perempuan tunggal tau hang berada dalam keadaan telanjang bulat berbaring di dalana ruangan perahu itu, maka dengan sendirinya pakaian yang dilepas tentu targeletak di sisinya, asalkan dia berbasil menutupi badannya dengan pakaian tersebut, bukankah sesudah itu dia bisa membantu dirinya untuk mengerapkan tenaga dalam dengan metu, terbuka. Berpikir sampai di sini dia tidak ragu-ragu lagi, dengan cepat dia meraba di atas tanah. Akhirnya didapatkan juga pakaian itu di samping badannya kemudian dengan cepat ditutupkan ke atas badannya. Tetapi pada saat ini dia tetap tak berani membuka kedua matanya secara berbareng, dengan perlahan-lahan dia membuka dulu sebelah matanya, karena dia takut setelah matanya terbuka akan menemukan pandangan yang menggeirahkan dan mendebarkan hatinya, keadaan seperti itu bukankah luar biasa bekali? Untung saja tempat yang ditutupi tadi tepat dari lutut sampai di lehernya saat itu Lim Teo baru bisa menghembuskan napas lega. Sungguh berbahaya, teriaknya di dalam hati. Setelah itu dia baru duduk bersila di sisinya dan menempelkan telapak tangannya di atas punggungnya. Matanya dipejamkan dan mulai menyalurkan hawa murninya ke dalam badan Tau Hong. Terhadap susok yang masih sangat muda ini dia menaruh rasa simpatik bercampur rasa hormatnya yang secara tidak sadar sudah timbul rasa ingin melindungi dirinya, dia gemas tidak bisa menyalurkan seluruh tenaga murni yang ada pada dirinya untuk menolongnya supaya cepat-cepat sadar kembali, tetapi pikiran ini tidak mungkin bisa terlaksana, sekalipun tenaga dalam yang dimilikinya sangat tinggi tetapi bila mana dia berbuat demikian hal ini cuya mendatangkan bencana saja daripada kebaikan titik. Seperti apa yang telah diduga oleh Lim TOU semula, si perempuan tunggal Tau Hong yang berhasil mencabut keluar jarum yang terakhir dikarenakan tenaganya sudah habis dan amat lelah sekali ditambah pula rasa sakit yang terasa menusuk tulang akhirnya dia tidak kuat menahan diri dan jatuh tidak sadarkan diri. Saat ini setelah dibantu oleh tenaga yang disalurkan Lim TOU melalui jalan darah Giyokli yang hiat pada punggungnya menerjang ke atas urat nadi melalui jembatan pemisah, kempehe terus naik ke atas ubun-ubun menerjang jalan darah penting Nietanko di dalam sekejap saja hawa murni itu sudah mengelilingi seluruh badannya satu kali dan bergabung dengan bawa murni yang ada di badannya sendiri. Dengan tanpa disadari pula seluruh rasa sakit yang ada di badannya sudah tersapu lenyap tak berbekas, badannya jadi terasa amat nyaman dan segar. Dengan perlahan-lahan dia membuka kembali sepasang matanya untuk sesaat lamanya dia sudah lupa kalau celana serta pakaiannya sudah dia lepas sehingga kini berada di dalam keadaan telanjang. Ketika dilihatnya Lim Toudou duduk bersila di samping dan membantu dia megerahkan tenaga dalamnya dengan cepat dia tersenyum manis. Sutit, terima kasih, serunya dengan rasa amat terharu. Waktu itu Lim TOU sedang menarik hawa murninya karena itu dia tidak dapat menjawab. Setelah hawa murninya ditarik kembali dia baru bangkit berdiri kemudian tanpa menoleh lagi sudah berjalan keluar. Sutit tidak dapat baik-baik menjaga diri susyok harap susyok suka memaafkan, serunya setelah berada di depan pintu ruangan perahu tersebut. Mendadak terdengar suara jeritan, kaget dari si perempuan tunggal tau hang yang berkumandang keluar dari dalam ruangan setelah itu suasana jadi sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun. Lim TOU menduga tentu dia sedang serasa terkejut karena menemukan dirinya di dalam keadaan telanjang bulat sehingga tanpa terasa sudah menjerit kaget. Berpikir akan hal itu dari luar ruangan di alantes berteriak kembali dengan suara yang sungguh-sungguh. Susyokau merasa sutit adalah manusia macam apa? Dari dalam ruangan perahu tidak terdengar suara jawaban. Lim TOU segera menyambung kembali perkataannya. Maksud dari sutit berkata demikian cuma mengharapkan susyok jangan mengira aku Lim TOU adalah seorang manusia yang tidak tahu diri. Sehabis berkata dia angkat kepalanya memandang keadaan cuaca yang mulai menjadi terang tetapi pada saat yang bersamaan pula dari dalam ruangan perahu itu berkumandang keluar suatu isak tangis yang amat sedih dari si perempuan tunggal tau hang. Lim TOU menduga saat itu si perempuan tunggal tau hang tentunya sudah berpakaian karenanya dengan perlahan dia menoleh memandang ke arah dalam ruang dan N secara. Samar-samar dia bisa melihat si perempuan tunggal tau hang duduk bersandar pada dinding perahu, sepasang tangannya menutupi wajahnya dan dia menangis dengan sedihnya. Lim TOU segera berjalan masuk menghampiri dirinya. Susyo kenapa kau menangis tanyanya dengan suara yang rendah? Cepat keluar dari sini, tidak ada urusanmu di tempat ini tiba-tiba si perempuan tunggal angkat kepalanya dan mementak dengan suara yang amat keras. Walaupun sejak kecil Lim TOU bergaul dengan Liz Yawie terhadap hati seorang gadis yang sudah menanjak dewasa mana dia bisa mengetahuinya dia menganggap si perempuan sedang merasa marah terhadap dirinya, karena itu dengan amat rikuh dia mengundurkan diri dari sana. Baru taja dia tiba di samping pintu ruangan mendadak terdengar suara dari si perempuan tunggal berkumandang lagi. Aku tidak sedang marah kepadamu, kau jangan merasa tersinggung. Lim TOU segera menoloh ke arahnya, terlihatlah si perempuan tunggal dengan menggunakan sepasang biji matanya yang jeli dan menggiurkan sedang memandang dirinya dengan rasa penuh cinta dan mesranya, sikap ini jelas sekali memperlihatkan kalau dia sudah menaruh rasa cinta muda-muda terbadap dirinya, hal ini membuat Lim TOU jadi agak terperanjat. Aduh titik dosa, teriaknya di dalam hati. Cepat-cepat ujarnya sambil melengus. Susiok, jarum yang menancap di badanmu sudah dicabut keluar semua, kenapa kau tidak keluar dari ruangan itu untuk melihat munculnya Seng Surya. Aku pikir sesudah Seng Surya muncul segera akan melanjutkan perjalanan untuk menyimpan beberapa peti emas intan ini ke dalam gunung busan sehingga bisa digunakan di kemudian hari. Dengan termenung si perempuan tunggal berpikir sebentar akhirnya dengan menundukkan kepalanya rendah dia berjalan keluar dan berdiri di sisi Lim TOU sampai waktu itu dia tidak berani mengangkat kepalanya barang sekejap pun. Lim TOU yang melihat cuaca sudah mulai terang tanah dia segera merasa Seng Kerbau harus cepat-cepat diambil kembali, karenanya dia lantas berkata. Susiok kau tunggulah sebentar di sini aku pergi sebentar dan akan balik lagi ke sini. Waktu ini cuaca masih amat pagi sekali, Lim TOU tanpa menanti jawaban dari si perempuan tunggal lagi dengan cepat meloncat ke atas tepian sungai kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat lihai dia berkelebat menuju ke rumah petani di mana dia menitipkan kerbaunya itu. Tepat sebelum Fajar menyingsing Lim TOU sudah tiba di sana dan saat itu seluruh keluarga dari petani itu sudah pada bangun. Seng petani tua itu pun sedang memberi makan kerbau tersebut, Lim TOU dengan wajah tersenyum lalu berjalan mendekati dirinya. Halo Opek, selamat pagi. Petani tua itu dengan cepat menoleh ke belakang, sewaktu dilihatnya Lim TOU sudah mendekatinya dia jadi amat girang. OOO.YAYA Malaikat, kau sudah datang, ada orang bilang kau tidak bakal datang lagi kemari tetapi aku sama sekali tidak mau percaya coba kau lihat YAYA Malaikat, kerbau itu memang lain daripada yang lain, aku sudah mencoba dengan membawa kerbau yang lain datang kemari tetapi setiap kerbau yang sudah bertemu dengan dirinya lalu tanpa berani angkat kepalanya sudah pada lari terbirik-birik. Mendengar dirinya disebut sebagai YAYA Malaikat Lim TOU lantas tertawa. Halo Opek, kau jangan memandang aku sebagai YAYA Malaikat serunya. Aku tidak lebih adalah seorang manusia biasa yang berlatih ilmu silat dan jika dibandingkan dengan orang lain badanku memang agak jauh lebih enteng saja. Aku silim bernama TOU dan tinggal di atas gunung Hamosan di daerah Ching Jan. Lain kali bila Elo Opek membutuhkan bantuanku boleh saja berangkat ke sana mencari aku karena ini hari aku masih ada urusan yang harus diselesaikan maka tidak bisa lama ada di sini. Sekarang aku mau bawa kerbau ini meninggalkan tempat ini. Sambil berkata dari dalam sakunya Lim TOU mengambil keluar dua butir mutiara yang kemudian diserahkan kepada petani tua itu, tapi Seng Petani tidak mau menerimanya. Akhirnya setelah Lim TOU mendesak dia terus-menerus dan mengatakan kalau benda tersebut sebagai hadiah yang diberikan kepadanya dengan tulus ikhlas akhirnya petani tua tersebut pun mau menerimanya juga. Pada saat itulah mendadak terlihatlah seorang bocah cilik berusia 6, 7 tahun berlari-lari keluar dari dalam rumah, begitu keluar dari pintu dengan cepat dia berlari mendekati petani tua itu. Sepasang matanya yang bulat dan berwarna hitam itu dengan jelinya memandang diri Lim TOU lalu kirim satu senyiman lucu kepadanya. Lim TOU yang melihat tubuh bocah cilik itu diam-diam di dalam hatinya merasa sedikit bergebar. Sungguh tidak kusangka di rumah seorang petani tua ini ternyata terdapat seorang bocah yang mempunyai tulang serta bakat alam yang demikian bagusnya, demikianlah pikirnya di dalam hati.